Mulai membuka chapter 4 dengan lebih intense Chapter 3 mungkin selesai tapi Poppy Playtime tidak hanya sampai 3 chapter Mulai dibuat ya chapter 4 oleh developer sejak pertengahan tahun lalu Membuat kita optimis kalau Poppy Playtime chapter 4 akan hadir masih di tahun 2024 Itu mulai dibuktikan dengan beberapa tanggal rahasia di in-game Dan lore jelasnya lewat semua cardboard Tapi itu hanya beberapa topik yang akan kita bahas masif mulai sekarang ini Euphoria untuk chapter 3 telah memudar sejak beberapa hari terakhir karena dirasa udah usai Emang bener chapter yang memang memikat player baru dan mengundang player lama ini Berhasil membuat tren yang cukup besar beberapa saat yang lalu Namun kita harus mulai move on dan masuk menuju chapter 4 Mungkin hanya sebatas spikulasi tapi yang satu ini akan membuat kalian berpikir dua kali Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum reban, reban aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui faktor yang akan menjadikan oleh game horror lainnya Selanjutnya, check it out Identitas rahasia dari tiap karakter rasanya selalu penting untuk menjadi jembatan atas terciptanya sebuah cerita baru di masa yang akan datang Seperti halnya, sifat Poppy Ini entah gue aja yang sadar atau gimana Tapi gue merasa kalau Poppy punya sifat yang agak sedikit berubah-ubah dari chapter 2 ke chapter 3 Di chapter 2 kita tahu kalau dia ini agak sedikit sinis ke kita tapi juga merasa senang di dekat kita Kepribadiannya agak sedikit berubah-ubah Gue mulai berpikir kalau Poppy punya keperibadian ganda yang membuat dia memiliki dua sifat Yang satu menguntungkan player, yang satu lagi merugikan player Tapi yang gak tau ya soalnya ini cuma perasaan gue aja yang kayaknya benaran bakal kejadian sih Chapter 4 belum memiliki informasi resmi apapun baik secara trailer, teaser atau bahkan informasi di patch team Tapi mereka juga meninggalkan beberapa jejak chapter 4 yang ada di chapter 3 Dan itu semua penting banget untuk kita ulas lebih jauh Misalnya seperti cardboard sound atau bahkan kemungkinan mekanisme graphic baru Yang mana mungkin untuk kalian lewatkan Sekali lagi kita akan menyelam untuk topik chapter 4 ini So, let's go Kita paham betul kok kalian maunya game ini bisa dapet update yang cepat Karena sebelumnya chapter 1 ke chapter 2 hanya butuh beberapa bulan aja Tapi chapter 2 ke chapter 3 menjadi waktu pengerjaan paling lama untuk franchise ini Kalian juga kangen bukan main ketika menunggu dengan lama Akankah ini juga terjadi untuk chapter 4? Mungkin tanggal rahasia ini bisa menjawabnya Kita pernah singgung sebelumnya bahwa di chapter 3 terdapat kertas kalender Yang menunjukkan tanggal di bulan Juli dan Oktober Ini resmi loh bukan fanmate atau semacamnya Jika tidak terhubung dengan lore maka tanggal ini terhubung dengan rencana perilisan chapter 4 Mungkin bulan Juli adalah first teaser dan Oktober adalah trailernya Game-nya akan dirilis di akhir tahun 2024 ini Mengingat mob games juga udah memulai pengerjaan chapter 4 sejak pertengahan tahun lalu Apakah masuk akal untuk terjadi? Sangat bisa terjadi Mereka harusnya gak perlu ngerombak engine dari awal lagi Karena chapter 3 udah punya Unreal Engine 5 Yang hanya mereka lakukan adalah menentukan temanya Monsternya, jalan gameplaynya, dan bagaimana itu akan terhubung dengan Poppy Playtime chapter 5 Tapi apapun itu, tadi hanyalah sebuah spekulasi yang mungkin terjadi untuk game ini ke depannya Untuk mekanisme dan fitur in-game mungkin akan ada sedikit penambahan Tapi tidak banyak Kita udah punya graphic 2.0 Mendapatkan 2 hand graphic baru Dan juga makin banyaknya cardboard Sesuai dugaan kita tahun lalu bahwa chapter 3 masih akan menggunakan cardboard Sebagai perantara memberikan lore Poppy Playtime Ada banyak cardboard yang belum dianalisi sebenarnya Tapi ini penting untuk tahu kemungkinan cerita chapter 4 Jadi jangan tanya lagi kok malah bahas cardboard Kebanyakan cardboard berasal dari Smelling Creators Misalnya Baba-Baba Fan Kalian udah tau lah gimana dialog dari Baba Fan ini Yang dimana memiliki akhir yang terdistorsi Terdistorsinya audio cardboard menjadi hal lumrah di Poppy Playtime Sejak chapter 2 pun juga demikian Tapi yang membedakannya sekarang adalah isi dan maksud dari audio cardboard chapter 3 Misalnya seperti Baba Fan tadi Dia mengaku bahwa dia kenal dengan kita dan semua orang yang dia lihat Kemudian dia bertanya apakah player mau tahu kenapa hal itu bisa terjadi Sayangnya itu diakhiri dengan teriakan mengerikan Baba Fan Yang mengindikasikan bahwa ilmuwan tidak mengizinkan Baba Fan untuk memberi tahu rahasia tersebut Begitu juga dengan cardboard Kikin Chicken Disana kalian dapat mengetahui bahwa Kikin Chicken mengajak kita untuk keluar dan bermain Karena Kikin belum pernah keluar sebelumnya Mengindikasikan bahwa ilmuwan terus menyekap subjek eksperimen dari Kikin Chicken dan dia ingin bebas Namun asib berkata lain Semua cardboard Smiling Crater kurang lebih sama yakni ingin dekat dengan seseorang Untuk menyampaikan bahwa mereka sedang menderita dan ingin terbebas dari semua kejadian mengerikan ini Lalu apa hubungannya dengan chapter 4? Gue gak tahu apakah unsur Smiling Crater masih akan hadir di chapter 4 berupa cardboard lain mungkin Atau bahkan hanya sekadar poster Tidak mungkin juga berharap bahwa ada versi boneka hidup Smiling Crater seperti Dog Day Karena dia sendiri yang bilang kalau semuanya sudah tewas Dan hanya dia yang tersisa seorang diri Meski pada akhirnya tewas juga sih Gue sangat yakin bahwa chapter 4 masih akan mengusung tema cardboard dengan monster yang berbeda tentunya Dan ada kesinambungan antara cardboard dengan lokasi playtime Neopark yang akan menjadi lokasi baru kita nanti Sangat amat menarik Next yang ingin gue bahas adalah kemungkinan graphic baru lagi Yap, bener banget Kalian paham betul kalau developer mob game sering melakukan berbagai hal unik secara mekanisme Dan itu juga termasuk mekanisme graphic Kenapa enggak? Udah ada banyak graphic yang dirilis dan semuanya punya fungsi masing-masing Meski udah banyak tapi ini masih sangat mungkin untuk bertambah Seperti mungkin misalnya Black Hand Graphic ini Jelas ini adalah konsep yang dibuat fans untuk chapter 4 Tapi perlu kalian tahu Dua Hand Graphic yang hadir di chapter 3 kemarin Sebenarnya udah pernah dibuat oleh fans dari tahun-tahun sebelumnya Secara konsepsi Kalian tahu kan maksudnya apa? Jadi Black Hand Graphic ini diusung oleh kreator bernama Killer The Gamer Bahkan ada VIA stepnya juga Diperlihatkan bahwa fungsi dari Black Hand Graphic ini Bisa memotong benda atau objek yang disentuh oleh graphic Gokil banget Ini sekaligus menjadi cara baru dimana player bisa lewat lokasi yang di blokir menggunakan Black Hand Graphic ini Terlebih lagi harusnya di chapter 4 nanti suasananya bakal akan jauh lebih chaos daripada sebelumnya Jadi player gak perlu tuh yang namanya nunduk sana sini buat lewat karena bisa memotong jalan hanya dengan Black Hand Graphic ini Gue pikir ini inovatif banget sih karena bisa-bisanya muncul ide brilian kayak gini Tapi ya apakah konsep graphic hanya ada itu aja? Jelas tidak Masih ada banyak tapi hanya satu lagi aja yang akan gue ulas Graphic yang satu ini adalah Dash Hand Graphic Jenis graphic yang dibuat oleh Motio Games TV Ya kalian tahu lah dia ini siapa Dash Hand Graphic ini juga memiliki VIA step yang menjelaskan fungsi sesuai namanya Yakni berpindah cepat dari satu titik ke titik lainnya Secara fisik graphic ini memiliki meteran atau indikator seberapa cepat kalian berpindah Gue gak berpikir bahwa ini diperlukan player Kecuali kita perlu menghindari serangan monster yang punya kelincahan dalam mengejar kita Apapun itu ini semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Mungkin developer punya planning sendiri untuk graphic yang akan segera mereka beritahukan di dalam gameplay trailer Tapi ya kita gak tahu kapan itu akan hadir Tinggal nunggu aja apa yang akan dilakukan Mob Games ke depannya Oke jadi gimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beristirahat Nama gue Zaki dan Bye